Jenis kacang-kacangan yang paling menyehatkan bagi tubuh Berbagai penelitian menunjukkan bahwa makan kacang sangat bermanfaat bagi kesehatan Pasalnya, makanan ini mengandung lemak menyehatkan, vitamin, mineral, serat, dan fitonutrien atau zat kimia alami pada tumbuhan yang bersifat antioksidan Tak bisa dipungkiri bahwa kacang-kacangan termasuk bahan makanan yang paling bergizi Di balik ukurannya yang mungil, tiap jenis kacang-kacangan menyimpan protein, karbohidrat, dan berbagai zat gizi lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan Berikut adalah jenis kacang-kacangan yang paling menyehatkan bagi tubuh Yang pertama, kacang Arab Kacang Arab atau kacang garbanzo merupakan kacang yang tinggi kandungan serat dan protein Berkat kandungan zat gizi tersebut, perahli bahkan mengungkapkan bahwa kacang Arab bisa memberikan manfaat yang sama dengan daging merah Kacang Arab memiliki potensi untuk menjaga berat badan, mengontrol gula darah, serta menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker Ini karena kacang Arab terbukti dapat menurunkan kadar konestrol jahat yang merupakan faktor risiko penyakit jantung 2. Lentil Salah satu jenis kacang-kacangan yang baik dikonsumsi para vegetarian ialah lentil atau kacang lentil Selain mengandung protein, lentil juga kayakan vitamin B kompleks, magnesium, dan kalium sehingga bisa menjadi alternatif dari produk-produk hewani Seperti kacang Arab, lentil juga dapat membantu menurunkan gula darah Beberapa studi menunjukkan bahwa proses pencerahan lentil yang cenderung lambat mencegah lonjakan gula darah secara drastis 3. Kacang Polong Seperti kacang-kacangan, pada umumnya kacang polong merupakan sumber serat dan protein yang baik Bahkan kini sudah banyak berada di pasaran jenis suplemen yang mengandung kacang polong dengan segudang manfaat untuk kesehatan Selain itu, kandungan serat dari kacang polong juga menjadi sumber makanan untuk bakteri usus Apabila bakteri usus berada dalam kondisi sehat, fungsi pencerahan dan buang air besar anda pun akan menjadi lancar 4. Kacang Merah Anda mungkin sudah tak asing dengan jenis kacang-kacangan yang satu ini Sebagai salah satu jenis kacang yang paling umum dikonsumsi, kacang merah menyumbangkan serat, protein, vitamin B1 dan vitamin B9 serta mineral Makanan tinggi serat seperti kacang merah sangat efektif untuk mengontrol gula darah Pada sebuah penelitian dalam Nutrition Journal, makan kacang merah bahkan terbukti menurunkan gula darah pada penderita diabetes 5. Almon Kacang almon merupakan sumber energi, protein, karbohidrat dan lemak Kendati tinggi lemak, sebagian besar lemak pada kacang ini tergolong menyehatkan Sejumlah penelitian bahkan menunjukkan kandungan lemak ini bisa menurunkan kolesterol jahat Konsumsi almon bersama pola makan rendah kalori juga membantu menurunkan berat badan dan tekanan darah pada orang dengan obesitas Bagi penderita diabetes, makan almon bisa membantu mengurangi peradangan dan menurunkan gula darah 6. Kenari Kenari merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang paling banyak mengandung lemak Namun, sebagian besar lemak pada kenari terdiri atas asam lemak omega 3 Lemak ini membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik Uniknya lagi, sebuah penelitian pada 2012 mengungkapkan bahwa makan kacang kenari dapat meningkatkan kemampuan kognitif Hal ini menandakan bahwa kacang kenari memiliki manfaat tertentu bagi kesehatan otak Anda 7. Kacang mete Masih berkerabat dengan almon dan kenari, kacang mete tinggi kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral Selain itu, kacang mete juga mengandung pita nutrien yang berperan sebagai antioksidan seperti polifenol dan karotenoid Banyak studi mengungkapkan manfaat kacang mete dalam mengurangi gejala sindrom metabolik Yanis kumpulan kondisi yang meningkatkan risiko penyakit jantung Hal ini mungkin berkaitan dengan fungsi antioksidan dalam mengurangi risiko penyakit kronis 8. Kacang Kedelai Satu lagi jenis kacang-kacangan yang paling banyak dikonsumsi yaitu kacang kedelai Selain dikonsumsi dalam bentuk kacang, kedelai juga umum diolah menjadi tahu, susu kedelai, tempe, dan tauco Kacang kedelai kaya akan isoflapon yaitu zat antioksidan yang juga memiliki cara kerja seperti hormon estrogen Konsumsi isoflapon diakini dapat menurunkan risiko penyakit kanker, mengontrol tekanan darah, dan mencegah osteoporosis akibat menopos 9. Pistasio Jika Anda mencari makanan sumber antioksidan, cobalah kacang pistasio Kacang ini mengandung banyak sekali antioksidan dalam bentuk vitamin E, carotenoid, polifenol, dan zeaxantin yang dapat melindungi sel tubuh Anda dari kerusakan Seperti kacang almond, kacang pistasio juga kayakan lemak nabat yang bermanfaat Lemak pada pistasio merupakan lemak tajenu yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung dengan cara mengendalikan kolesterol darah 10. Kacang tanah Menariknya manfaat kacang tanah cukup unik dibandingkan jenis kacang-kacang lainnya Pasalnya kacang tanah merupakan sumber lemak tajenu tunggal, lemak tajenu ganda, protein, dan vitamin B yang baik untuk mendukung program diet sehat Anda Sayangnya manfaat ini akan hilang jika kacang tanah sudah diolah menjadi produk lainnya misalnya selai kacang Oleh sebab itu, pastikan untuk selalu membaca lewat informasi nilai gizi yang terletak pada kemasan produk makanan yang Anda beli Terima kasih